Intro Yo guys, gimana kepadanya hari ini? Kembali lagi bersama Manusman Dan hari ini aku baru kesel banget nih cuy Ya entah kenapa kehidupan di dunia ini memang kadang bikin kesel dan bikin sebel nih Dan aku sekarang udah punya list hal-hal yang bikin aku kesel dan sebel di dunia ini cuy Hal pertama yang bikin aku kesel dan sebel adalah ketika aku udah rekod video, udah bikin konten Tapi aku lupa ngidupin kamera cuy Contohnya video ini cuy, ini sebenernya aku udah rekod tadi ya Tapi aku lupa ngidupin kamera Mana rekodnya udah 1 jam lagi? Jir, parah banget Ya daripada aku kasih ke kalian rekod cuma suara aja yaudah aku ulang aja rekodnya Sebel banget tuh ya Selanjutnya ketika orang minta subscribe di kolom komentar videoku cuy Ini maksudnya gimana sih? Videonya apa tapi komennya kok Bang subscribe bang, bang subscribe balik bang Ya Sebenernya tuh aku selalu cek cuy siapa aja yang komen di videoku Dan aku juga cek juga untuk channelnya cuy Kalau channelnya dia bikin video yang menurut aku menarik Ya pasti aku bakal subscribe secara otomatis Gak perlu kalian minta-minta buat subscribe balik kayak gitu sih Udah gak zaman sebenernya ya subscribe-subscribe gitu Sebenernya subscribe juga cuma angka Selanjutnya adalah ketika kolom komentar suatu video yang kalian tonton itu isinya giveaway-giveaway semua cuy Kalian pernah gak sih nonton video youtuber yang terkenal yang subscribe-nya udah berjuta-juta Kalian suka sama videonya, kalian pengen komen Pas kalian mau komen isinya Be yourself, never surrender, be yourself, never surrender Ini kalau kalian komen apapun Ya pasti bakalan tenggelam Gak bakalan dinotis sama yang bikin video cuy Selanjutnya adalah ketika doi gak bales padahal dia online terus gitu cuy Ini maksudnya apa lagi? Aku udah gak dianggap gitu Hal nyebelin lainnya adalah ketika internet jadi lemot padahal kuota masih banyak Kan pernah gak sih ngerasain pas kalian browsing-browsing gitu lambat banget dikira kuota habis Pas dicek kuota masih 10GB lebih Kalau internet jadi lambat pas kuota kita udah hampir habis Itu kan berarti tanda buat kita buat beli pulsa lagi atau beli paketan lagi gitu loh Tapi kalau internetnya lambat kuota kita masih banyak Kan goblok Hal nyebelin lainnya adalah ketika profile instagram itu dikunci-kunci gitu cuy Sebenernya tuh apa sih yang mereka sembunyi gitu loh Sampai gak ada yang boleh liat profilnya kecuali followernya gitu loh Aku tuh juga gak bakal stalking-stalking Aku tuh cuma pengen liat ini instagramnya tuh asli apa enggak gitu loh Buat verifikasi aja Kalau misalnya instagramnya asli boleh dong DM-DM-an Hal nyebelin lainnya adalah ketika indikator magicom itu udah mateng Tapi pas dibuka ya masih ada airnya Hal ini tambah nyebelin lagi ketika kalian posisi lapar banget gitu sih Kalian lapar banget gitu kan pengen makan Yaudah masak nasi kan pake magicom Udah dinyalain kalian tungguin gitu sambil lapar Oke indikator magicomnya udah mateng kan Kalian seneng banget gitu kan udah bisa makan lagi Pas kalian buka ya masih ada airnya Kalian harus nunggu setengah jam lagi Baru bisa dimakan Minta tolong ya minta tolong Minta tolong banget buat kalian yang nonton video ini Misal kalian bikin magicom Minta tolong lah itu indikatornya dibuat delay gitu loh Delay setengah jam gitu Biar gak php gitu loh sih Udah bosen aku tuh di php terus Hal nyebelin lainnya adalah ketika videoku durasinya terlalu pendek Dan aku gak punya ide gitu buat nambahin durasinya Jadi buat nambah durasi ya paling aku cuma ngomong-ngomong asal aja sih Ngomong yang gak ada isinya Contohnya video ini Video ini durasinya terlalu pendek Dan sekarang aku harus mikir nih gimana caranya Biar bisa nambah durasinya gitu cuy Padahal ini aku udah gak punya ide sih Bahwa ngomong apa Ngomongnya ya ngomong asal aja sih Ngomong gak ada isinya Yang penting durasinya nambah gitu loh Aku yakin youtuber-youtuber lain juga ngelakuin hal yang kayak gini sih Ngomong yang gak ada isinya kayak gini Contohnya ini gak ada isinya kan Yang penting durasinya tuh bisa nambah Dan video yang tadinya durasinya kecil bisa jadi tambah panjang durasinya Walaupun videonya gak ada isinya sama sekali Dan buat kalian yang sedang menonton video ini Sebenernya kalian sedang menonton aku kebingungan ini Buat nambah durasinya kayak gimana Jadi aku ya cuma ngomong-ngomong-ngomong kosong kayak gini Ngomongnya emang gak ada isinya Tapi durasinya tetap nambah Terima kasih buat kalian yang udah menonton Kalian membantuku untuk menambah watch time di channel ini cuy Makasih Hal selanjutnya yang bikin sebel adalah ketika iklan-iklan di internet bohong pada kita cuy Kalian pasti pernah kan browsing-browsing gitu Lalu muncul iklan contohnya isinya Klik iklan ini buat nambah durasi Atau klik iklan ini buat nambah panjang Tapi pas kalian klik udah kalian tungguin Gak nambah panjang juga Masih aja segini Hal terakhir yang bikin aku kesel dan bikin aku sebel adalah ketika orang-orang di internet posting gambar kucing Tapi gak ada linknya cuy Maksudnya tuh apa? Cuma pamer Pamer Pamernya udah Share link dong Linknya mana? Setidaknya ninggalin kode nuklir lah Biar kita bisa cari sendiri gitu loh Kita juga bisa berusaha kok Yang penting ada kode nuklirnya Oke itu tadi adalah list hal-hal yang bikin aku kesel dan bikin aku sebel di dunia ini cuy Kalian punya juga gak list list hal yang bikin kalian kesel di dunia ini cuy? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Peace Peace